Konten terbaru lo adalah melusin Taluna dengan barbiko Masari Gue tuh pengen tanya dan lo harus jujur sama gue ya Itu settingan bukan? Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya! Hey sabs правs Gue lagi sama salah satu konten Creator yang gue suka banget kontennya Gue berharap suatu hari gue bisa ditebengin sama dia Eh kebalik ya Gue harap suatu hari gue bisa ngebeng sama dia Karena kontennya Tujuannya sama seperti gue, kontennya inspiratif Yaitu BOY WILLIAM Gue shooting dulu ya Tapi nanti gue punya pertanyaan Yang bikin kalian penasaran Apakah banyak settingan Dalam channel Youtubenya Nah subs, gimana? Enjoy gak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru Tetapi juga channel ini akan memberikan Giveaway-giveaway yang seru juga Gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway? Gampang, buka Instagram kalian Scan barcode ini Ini adalah barcode Instagram gue Terus di follow Kenapa? Karena setiap giveaway akan gue umumkan di Instagram Dan pemenangnya juga akan gue umumkan di Instagram Hey subs, subs, subs Sebelumnya gue udah sosok yang gak asing lagi namanya William Hartanto Hei William Hei William, maka kamar William Baik bro Lu jarang banget dipanggil William Iya William Eh, gue mau panggil lu Tanto tadi Aduh Gak, jangan ya? Jangan ya? Tanto Tanto is a nice name Tapi maybe gak cocok lagi Oke Tapi, eh, benar Gue tadi lupa aja Yang menarik adalah Congratulations Lo gak kawin Thank you Tapi yang lucu adalah Nama mertua lu Itu kok sama kayak nama bokap lu ya? Oh iya Do you realize it? Iya, iya, iya Nabur gak sih? Hartono and Hartono Right Iya, iya, iya Bener kan? Iya, iya, iya Iya, iya I mean, itu udah signal banget sih dari Tuhan Important Oh iya, you have a father and you have a father-in-law Namanya sama itu kayak Right Right Nama, gak ada hubungan sama apa-apa kok Oh iya Tapi kan lu tadi bilang sama gue, nama lu tuh bawa hoki Right Right Nama lu kan William Iya Bukannya boy Iya You're a man right now I'm a man now Lu gak mau ganti Man William Would that be good? Iya kan? Jelek gak ya? Gak sih, gak bagus Man William Coba Nah, man Kita sambut Wey, host kita Man William Eh, krik-krik, bro Gak enak ya? Krik-krik, bro William Hartanto dong? Nah, nah, nah Kita sambut Bener, kita sambut Apa nih? Break out with William Hartanto Yoi Nah Nah, gak enak ya? Kayaknya itu bukan nama entertainer ya? Iya, makanya Nah, itu nama gue tuh Robert Haryanto Makanya gue nama beken-beken Nama asli lu apa? Robert Haryanto Nama TV lu apa? Robert Haryanto Oh, lu beneran langsung pake nama asli Makanya gue mesti punya nama TV, right? Iya Namanya apa? Kasih gue nama dong Like Roe Robert Roe Robert No Roe Robert Yang bagus Robert Wong Robert Wong Like, like Baim Ya kan, like Baim I like that Eh boy, congratulations Gue suka banget nonton konten lo Nebeng Boy It's one of my favorite Thank you Lo buat Reza nangis disana Thank you so much Reza juga hampir nangis Eh, gue juga pernah ngomong sama Reza Oh iya Reza juga hampir nangis Tapi ga senangis di tempat lo Tapi Boy Konten terbaru lo adalah Melusin Traluna dengan barbiko Masari Iya Oh itu dua yang terbaru ya sebelumnya Yes, yes Udah ada dua lagi yang baru bro, nonton dong Udah ada dua lagi yang terbaru? I'm Chef Arnold Iya And Natasha Wilona Oh i know ya, sama Arnoldnya lo karaoke kan? Yap Tapi gini Bo, ini tuh gue membawa pesan dari masyarakat buat subs gue Gue tuh pengen tanya, dan lo harus jujur sama gue ya Itu settingan bukan? You know, semua konten is a set And i tell you why Kita nge-setting schedule-nya dulu Oke Ya kan, ga tiba-tiba dua orang itu tiba-tiba datang Ada di sana, oke You know, jadi schedule-nya di set Ya Of course, terus ada lighting Terus kita ada kamera Ada tim, ada tempatnya Terus ada tim, ya kan? Hmm Dan semuanya udah diamankan Yes Kita, for a filming Yes Nah, gue punya konten namanya drinks with boy Yes Dan gue selalu ngomong ke semua orang Gue ngomong nafik Yes, we do drink Ya, drink beneran kan? Ya, we do drink Oke Jadi, what happens is Sebelum filming The producers and I And the talents Ya Kita, we have a couple drinks Maksudnya sambil ngobrol-ngobrol Oke Kayak di luar negeri ini hal yang biasa aja You know what I mean? Boy, yang gue tanyain tuh Ke Lucinta sama Bardi Apakah itu setting? Yes Ya, so We do have a couple drinks, right? Jadi, ketika kita Ya Namanya orang udah ada tersengaruh dengan alkohol sedikit Termasuk gue Ya Ya kan? Ya Things can happen Things happen Oke, boy Gue runut ya Ini pertanyaan orang masyarakat Ya Pertama kali adalah Lucinta Luna di siram lo Ya Ya kan? Itu udah di setting belum? Nope Lo kalau ketemu gue, lu siram aja deh Nope Sama sekali gak? Nope Yang di setting adalah Boy sama Lucinta kita ketemuan disini ya Yes Agree gak? Ya Dan nanti akan ketemuan Ya Apabila lu punya masalah apa sama gue atau gue sama lu Kita nanti akan disesas disitu Selesaikan baik-baik Ya Jadi bukan tiba-tiba kita ketemu di pinggir jalan Eh silam Udah Memang bagian itu di set Oke Ya kan? Tapi dia nyerem lu? Itu semua real Apapun yang terjadi dalam kamera It's just It's real Atau mungkin I don't know Mungkin bukan lu Mungkin tim kreatif lu Atau tim kreatif dia Nope Nggak? Nggak? Sama sekali Gue dari awal Selalu pengen bikin acara Yang real Oke Tentang artisnya Ya Mau itu artis yang nanti ujung-ujungnya akan ngasih kita positive message Ya Tapi itu their real life story Oke Atau ibarat kata artis yang lebih entertaining Kayak yang juduk-juduk yang seru-seruan gitu Itu bukan di setting Itu juga real life story-nya mereka yang mereka pernah ngalamin Ya Tapi karena kita acaranya ada minuman sedikit Ya Kita semua terpengaruh Gue pun terpengaruh Kameranya lah Ego orang naik Oke Ibarat kata gini Logikanya gini Gue ada masalah sama lu Ya Kita abis minum-minum Yes Gue gak suka sama lu, lu gak suka sama gue Oke Nggak ada kamera Let's let it out Gak ada kamera Yes Kita akan Oh man Belum bacot-bacotan nih Tata 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 Ujung-ujungnya selesainya Yaudah lah Kalo gak tonjokan tapi lebih ke Oke Whatever Go away Ya kan Apabila ada kamera Lu ngebacotin gue Ego gue akan naik dong Betul Ego gue akan naik Karena gue tau akan ditonton sama masyarakat Bahwa gue direndahin sama lu Gue akan Kepancing Kepancing ego gue Karena gue malu Yes Gue akan ngelontarkan kata-kata balik Naik lagi Naik lagi Sampai ujung berujung Ya Kejadian itu Nah itu tuh yang Orang gak ngerti You know what I mean Orang-orang gak ngerti Coba kalo kameranya gak ada Mungkin outcome-nya beda Betul Karena kameranya ada Ego Lu kalo nonjok gue Gua malu dong Diliat orang Ya mungkin kalo lu nonjoknya Itu kan bisa visum Tapi bener-bener Lu kalo gua baco Gua kan malu dong Dibacotin Kalo lu gak bales Kalo lu gak bales kan Gua pengen bales dong Biar diliat bahwa gua tuh gak cemen lo Ya gua tau Gua tau Berarti gini Berarti bener gak ya Lu Tau Dia akan bereaksi seperti itu Makanya Orang itu Let's say Yang dua-duanya lah ya Lu tau dia akan bereaksi seperti itu Makanya boy Taktik lu adalah Lu kasih minum Atau lu sentuh bagian yang paling sensitif dari dia Oke Lu tuh sebenernya udah prepare nih Ini gua pasti disemprot nih Gua udah Gua tau Akan ada Kekerasan Engga Gak nyampe kekerangan Gua tau akan ada peristiwa Kalo gak Adu mulut Ya Atau apakah Atau lempar minum Atau apa Gua udah tau itu Maka kalo lu perhatikan disitu Gua udah sediain gelasnya Gelas plastik Ini yang di terakhir ya Udah keliatan Yang damai ya Yang berdua Dari awal juga gelas plastik Dari awal Semuanya disitu gelas plastik Karena gua udah antisipasi Mungkin ada sesuatu yang terjadi Tetapi gak sampai Kayak gitu Apa yang kalian lihat di kamera Nah Kalo masalah minumannya Karena gua tau gua kasih minum Kak gak Memang acaranya Acara minum Like we're drinking Iya Lu kalo mau main ke acara gua Juga gua undang Bener Let's drink Let's drink Yang publik udah tau Mereka punya Perselisihan Jadi gimana caranya Mereka bisa jadi satu Ya It's interesting kalo kita masukin Dalam ruang karaoke And we're having a couple drinks Apa yang akan terjadi disitu Ujung-ujungnya memang harus Baikan Itulah tujuannya gua Oke boy Itu kan yang karaoke terakhir Tapi gua pengen tau yang Barbie dulu nih Yang Barbie bilang Ke Amerika lebih cepet Naik bisnis kelas Ya kan Itu tuh lu yang ciptain scriptnya ya No I mean Gua gak tau men Dunia entertainment seberapa Lu bisa pastikan gak Itu adalah Pure I'm I can I can pastikan ke lu Ya Bahwa itu adalah Interview Yang udah tau Gua udah tau arahnya ini Ya Akan Kemana Terus Gua udah tau arahnya akan kemana Ya Ya Karena gua tau dia jawabannya Karena sebelum 8 jam ke Amerika itu Ya Kita udah sempet bikin konten Ya Ya gua liat juga Di Drinks It Boy Tiba-tiba Burger King ya Burger King McDonald's Terus Nevada Itu disitu gua pertama kali ketemu sama Barbie Ya Dan Baik banget orangnya Ya Dia orang yang salah satu temen gua yang paling baik Berarti lu tim Barbie nih Apa? Berarti lu tim Barbie Gua tim semua orang I'm friends with everybody Lu tim Barbie Luna Atau tim Lucinta Kumalasari Sama aja Oh sama aja Jadi gini Pas di konten yang pertama itu Dia ngelontarkan kata-kata Dia tinggal di Mevada Burger King Gua kaget Wow Sama kayak gua doang Ini konten banget Yes You know what I mean? I know This girl is Halusinating content Which is good No 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 Dan dia tau Gua sama dia sama apa adanya Itu halusinasi ya Buat lu It is halusinasi Buat lu Tadi For her It's real Mungkin Ya It is real It is real for her You know what I mean? Jadi gua ngeliat Wow Jadi kita interview lagi Kita bikin interview lagi Karena gua udah tau jawabannya arah-arahnya kesana Makanya gua membuat pertanyaan Yang mengarah Semoga bisa dapet jawaban Yang seperti itu Yang seperti itu Oke Nah Pertanyaan gua ya Udah mengarah kesana Pertanyaan gua udah diset Jawabannya apakah diset? Tidak Itu bonus Itu bonus Kalo dapet, bagus Kalo ga dapet Ya yaudah And then when I heard it Dia ngeluarin kata-kata kayak gitu Lu kaget Gua kayak wow Wow This woman is smart Ya But hallucinating Tapi gua bingung nih Antara beneran Halu Atau Dia tuh pintar sekali Sampai dia tau Gimana caranya bikin Indonesia tuh Heboh Heboh Gempar Which is good Dan gua salut sama Barbie Karena itu Itu content creatornya top banget Dia entertainer sejati Dan gua Gua I love the fact that She is a very nice person Ya Lucinta Luna pun juga orang Baik banget Salah satu yang gua kenal di dunia entertainment yang bener-bener baik tuh Iya Mereka berdua Banyak yang lain ya Tapi they are termasuk baik Oke Dan Orang-orang mau ngatain mereka gimana-gimana Or whatever Tapi kalian masih nonton Tapi gini boy Kenapa lu merasa terbeban Untuk menamaikan mereka berdua I mean Agak? Itu kan urusan mereka aja gitu Kenapa lu harus ngumpulin mereka Gini Pada saat mereka dateng Barbie yang lu bohongin Atau Lucinta yang lu bohongin Karena Lucinta kalo ga salah Kalo ga salah gua bacanya Kayak dia dibohongin Dia pada suatu dibohongin ada Barbie Bener kan? Jadi The plan was Kita akan ketemu Kita akan ketemu Tapi We're gonna be drinking together Together We're gonna be drinking together Oh Ga ada Barbie ya Dia ga tau ada Barbie Ya Dia ga tau ada Barbie Sebenernya gini Sebenernya gini They know it's a content That we were Yang akan tertemu Cuman ga tau kakak Ya Jadi pas ketika masuk ke set Tiba-tiba paling face to face Kayak Wow It's today Today is doom day Barbie Yang dateng dulu siapa? Barbie Lu kan di opening dengan Barbie Lu buka-buka Terus Lucinta lu suruh tunggu di Jepang Ya Berarti pada saat lu suruh dia tunggu Dia kan tau ada Barbie di dalam Dia kan ruang karaoke banyak Kan waiting room kan bisa banyak Jadi lu tuh misalnya mereka di ruang yang berbeda Iya karaoke kan kamera banyak banget Di glans karaoke itu banyak sekali ruangannya Lu pernah ga? Apa? Gue belum pernah Dan itu semuanya tuh kayak Kayak waiting room celebrity It's really nice Oke berarti lu But Mereka tau bahwa Gua akan bikin content seperti ini Jadi ini bukan gua kayak sneaky-sneaky Membuat orang ribut Tapi mereka ga tau sama sekali dong Ada musuhnya masing-masing Sebenernya harusnya mereka tau Harusnya gimana Boy Sebenernya mereka harusnya tau They do know Berarti mereka udah tau sebenernya Iya Karena kita udah telepon Untuk yuk kita nanti Bikin content Ya kan Seperti ini ketemu Ya gapapa lah Aku mau ga rupa Gue juga pengen nyelesain masalah Ya Tapi apakah momen disitu Ketemu Ya Terpengaruh dengan alkohol Dan lain sebagainya Makanya actionnya tuh berubah Pas ketemu Bukannya cipika-cipika Cipika-cipiki Tapi langsung Oke Menarik nih Boy Let's say ya Kita kronologis dulu ya Karena gue tuh pengen membayangkan Cara lu gitu loh Jadi Barbie dateng dulu Lu taruh di ruangan A Right? Lu Sinta dateng belakangan Lu taruh di ruangan B Lu minum dulu sama Barbie There's alcohol involved Ya Terus lu minum dulu sama Lu Sinta dulu Ya Tapi tanpa memberitahu Kalo di sebelah ada ruangan Yang gue udah siapin Berarti lu bilangnya apa dong sama mereka? Bukan begitu Yang dateng nih ya Yang dateng Barbie Oke, Barbie dateng Oke, kita minum nih sama Barbie Lu Cinta dateng kan nanti Yes So what I do is We film with Barbie first Sambil minum nih Lu Cinta udah disediain ruangan Dengan alcohol juga Dan ada timnya juga Oke So now they're drinking And I tell my producers Tell her to come in Oke Hmm Berarti Bentar, bentar, bentar Berarti Mereka tuh Bener Lu kan Lu ngomong Sabar di Mau ngapain hari itu? Filming Filming? Kontennya? Ada, ada satu konten lagi Ada satu konten lagi Tapi nanti Belum di upload Tapi lu udah shooting dulu berarti Iya Tapi sebelum ini terjadi Gue udah sempet sounding ke mereka Bahwa nanti gue mau bikin konten Iya Yang akan mempertemukan Lu soundingnya kapan? Udah, udah sebelum-sebelum ini Tapi kan Kalo misalnya lu gak kasih tau pada saat itu Sebenernya gini Mereka berdua tuh punya masalah Iya Dan sebenernya mereka berdua tuh pengen ketemu juga Untuk Meng-clearkan masalah tersebut Oke Ini personal nih ya? Personal It's okay Maksudnya mereka untuk meng-clearkan masalah tersebut Siapa sih yang mau punya masalah Iya Sebenernya mereka tuh kemenan Oke, I know Dari salon bener gak sih? Iya, tapi ada perselisihan Makanya Ini Jadi ribut Nah sekarang Di pertemukan mereka udah tau Dan mereka gak apa-apa dengan gue Mempertemukannya Nah di saat itu Yang terjadi Ya Ya Yang terjadi Yang terjadi Yang terjadi Dan Oke Satu lagi Lo Sinta nyeruduk Ke Barbie gitu ya Ya gue bilangnya nyeruduk lah Soalnya dia kan yang berdiri kan Itu Out of your Out of Scenario Oke 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 Gue denger ada suara gelas pecah Ada piring pecah Itu bukan gelas Itu box tisu Box tisu pecah Berapa banyak barang yang pecah pada saat Dua Dua gelas pecah Satu box tisu Ya Satu kalo gak salah Tau gak kalo di karaoke kan I know I know Disana Terus udah gitu Apalagi kerusakan itu boy Gak ada Gak ada Udah diamankan kok semua ya Semua udah diamankan Yang selanjutnya Maksudnya Kita membangun set itu sedemikian Biar aman Karena kita udah antisipasi bahwa Dua figur ini adalah Figur kayak Nicki Minaj dan Cardi B Bukan yang Halo Lidah Let's drink some tea What you want You know what i mean Kita harus mengantisipasikan itu Boy sekarang pertanyaan gue Kenapa lo Mau jadi jurudame mereka Amin bukankah Bukankah ni boy Bukankah Kalo mereka makin ribut Itu kan bagus buat konten lo Buat yang A Buat yang B Terus aja Right Itu Mereka punya problem in public eye Ya Kenapa lo mesti damennya Karena di tahun lalu Mereka adalah dua konten terbesarnya gue. Yang gue malucinta itu besar. Dan yang gue mebarbi pun juga besar. Dan I think it would be good kalo gue bisa nyatuin mereka berdua. Sama aja kayak produser. Otak-otak produser yang lain-lain kan pasti gimana caranya kita membuat sebuah konten yang siapa tau bisa dinikmatin sama masyarakat atau bisa menjadi pelajaran untuk masyarakat. Ya berarti kalo udah damai, ga ada lagi konten-konten ditunggu masyarakat dong. Tapi kan mereka orang kreatif bro. Mereka bisa ngelakuin apa-apa yang lain. Ga semua yang entertaining itu berantem. Gak semua yang entertaining itu berantem. Barbie sama gue yang 8 jam ke Amerika itu ga ada unsur-unsur berantem. Tapi bisa viral. Di tahun 2020 mereka ini berdua orang-orang kreatif dan gue yakin mereka bisa sukses dengan caranya masing-masing. Kebetulan aja di awal 2020, kebetulan gue yang ngundang mereka untuk jadi satu. Bisa aja nanti bulan kedepan orang lain yang ngundang mereka jadi satu. Kebetulan aja gue. Thank you so much. I mean, I love your content. Thank you so much. I learned a lot from you. Thank you so much. Thank you so much. Lo, sekarang gini, lo kan mau adil ke mereka berdua. Lo nyanyi dong buat mereka berdua. Gue pakein beat. Eh, tak, tak, tak. Oke, gue pake beat ya gue. Lo nyanyi buat mereka berdua. Lo timen mereka berdua kan? Gue cek lagi lo timen Barbie atau lo timen Lucinta. Dua-duanya. Yakin lo? Iya. Kalau mau nyebut, Lucinta dulu atau Barbie dulu? Gak bisa dong. Lo gimana caranya? Tergantung siapa yang di depan, yang nyapa duluan. Nah, ini Barbie. Ini Lucinta. Lo nengok kemana dulu? Hah? Ini Barbie. Ini Lucinta. Gue kan punya dua tangan, gue giniin. Gue langsung. Takutnya aku kecep losan berantem lagi. Boy, gue kasih beat ya. Iya. Satu, dua, tiga. Semalam, Bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain? Terima kasih. Aku ucapkan. Teng, dadeng. Tepada yang kuasa. Mempertemukan kita. Tuh. Tepada yang kuasa. Mempertemukan kita. Berarti bukan hanya Boy William, tapi yang kuasa mempertemukan mereka. Thank you, bro. Gue yang mau kasih. Nonton juga Perspektif. Nanti akan gue kasih kartunya disini. Thank you so much, Boy. Thank you. Thank you so much. I wish you all the best. Thank you, brother. Thank you so much for inviting us. Sunrise. Late nights. Wishing that this would be over. Cold ice. The same fights. We won't be getting any closer. We're supposed to be. Young, dumb and free. Thought that we never be mean. Hoping that you see. What we can be. Before we throw it all away.